Ya iyalah, ini moca masih pada tidur. Aduh! 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 Gimana Pak Hasil ya, Pak? Nihil Hasil, tapi jelas ini permuatan Soekar. Iya Pak, saya juga yakin. Ya meskipun dia nggak jujur soal ini, tapi saya bisa lihat dari memik mukanya. Soekar bener-bener ya? Tiga banget loh. Dia culik ayah yang udah tua dan anak-anak kecil juga. Nggak punya rasa iba. Tidak. Saya berharap tadi bisa negosiasi. Ada sebuah penawaran, cuma ternyata nggak. Sekarang kita... Berpacu sama waktu ini. Ini semakin lama, semakin bahaya. Anak-anak saya, Pak Adnan. Agendanya jelas ini, balas dendam. Menuntaskan balas dendam yang bersukar. Dengan menghilangkan orang-orang kita sayangnya. Berarti kalau kayak gitu, mereka bakal susah lepas dong. Bakal bahaya buat mereka. Ren. Iya Pak. Gali informasi. Dari petugas. Di kontor polisi. Siapa orang-orang yang berkunjung menemui Ibu Sekar. Saya yakin Ibu Sekar ini kerjanya nggak sendiri. Dia nyuruh orang. Iya Pak. Iya itu bener, Al. Aku tahu persis Mama kayak gimana. Pasti ini semua orang suruhannya Mama. Saya nggak ngendal kamu. Kenapa saya diikat? Lepaskan! Ini bukan masalah pribadi. Dengan menculik kamu, uang saya bertambah banyak. Dan ketika kamu sudah nggak ada lagi, uang saya akan makin bertambah banyak. Jangan macam-macam kamu ya! Lepaskan saya ya! Saya tahu. Kamu punya anak perempuan. Bahkan dua orang. Marsha dan Amira kan? Kira-kira, bagaimana perasaan mereka, kalau kamu sudah nggak ada di dunia ini lagi? Maksud kamu apa? Bawa keluar. Semoga ayah baik-baik aja ya. Ayah harus kuat. Amira pasti akan terus berusaha untuk nemuin ayah. Amira nggak mau ayah kenapa-napa. Kasian juga anak-anaknya Pak Al. Pak Al. Saya dapat info, Pak. Kalau selama Bu Sekaris ini, ada dua orang yang mengunjungi dia. yang pertama pengacaranya, dan yang kedua orang yang bernama Rifat, Pak. Rifat. Maaf, hari ini nggak salah denger. Rifat namanya? Ya, sudah saya pastikan. Kamu kenal Rifat? Setahu saya, kalau Mama mau melakukan hal yang paling jahat, itu ada satu orang yang bernama Rifat yang akan melakukannya. Ini uang yang saya janjikan. Terima kasih, Bu. Saya pernah mesti dulu. Ya. Ma. Orang itu bukannya berbahaya ya? Kenapa Mama tebus dari penjara? Untuk orang lain, mungkin dia sangat berbahaya. Tapi, Mama sudah membeli loyalitas. Dengan menanam Budi dan Mama kasih dia uang, orang nekat seperti Rifat, yang memang pada dasarnya jahat, mungkin bisa berguna untuk Mama di kemudian hari. Nggak ada ruginya menyimpan senjata rahasia seperti dia, bukan? Kayaknya aku yakin deh, itu pasti dia. Dia adalah residivis jahat, yang pernah ditolong sama Mama. Dan dia sangat, sangat loyal sama Mama. Dugaan kita makin kuat, Pak. kalau Buscar ini adalah dalang, dari penculikan ini, Pak. Iya. Jadi gini maksud aku, Al. Selain Juno, itu ada si Rifat ini. Kalau Mama sudah tidak bisa melakukan apapun, dan Mama punya rencana yang paling jahat, itu sudah pasti Rifat yang melakukannya. Dimana sih bisa ketemu sama Rifat? Kalau soal itu, aku nggak yakin kita bisa tanganin dia. Karena, dia sulit untuk kita temui. Itu benar, Pak. Kita harus ada alasan untuk temui dia, Pak. Kalau nggak dia juga akan berpikir, itu apa ketemu sama dia. Pak. Kak. kita harus tetap cari ya, Kak. Ayah kan belum sembuh. Terus sekarang pasti makin parah keadaannya. Al. Ada satu tempat yang, mungkin kita bisa temui Rifat di sana. Kata Papa, kalau di situasi gini, aku harus cari alat yang bisa bantu aku. Ada, kamu tunggu sini ya. Di solatip besar. Di solatip besar. Wah, ada Pak Kuku kecil. Lumayan sih. Alhamdulillah. Wah. Wah, aduh. Aduh. Ya, Papa kak. Aduh, Papa parah. Papa, aku takut. Nggak usah takut. Kan tadi Papa bilang, harus menjadi orang yang pemberani. karena survival itu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Ada keuntungan menjadi anak kecil. Para penjahat pasti tidak akan pernah menduga kalau sebenarnya kalian bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Biasanya mereka menganggap sepilih karena kalian anak kecil. Nah, celah itulah yang harus Rena dan Askara manfaatkan. Kalau ada situasi-situasi terjepit. Apalagi jika Papa atau orang dewasa lain tidak ada di dekat kalian untuk menolong. Paham kan? Maksud Papa? Kalau penjahatnya nggak menyerah mengejar Rena, pokoknya Rena lari terus. Cari benda buat menghalangi penjahat untuk mengejar Rena. Wah. Aduh. 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 Ini bisa aku pakai. Aduh. 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 Ya bu. Masih! Oh, ini, ayo. Ini, ayo. Ini, ayo. Ya ialah, ini moja masih pada tidur. Aduh! Aduh, 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 aduh! Aduh, aduh, aduh! Aduh! Aduh, aduh, aduh! 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 Aduh!